TANJUNG PANDAN 1 Agrestu yang tampil sebagai eksekutor tak menyanyiakan kesempatan. Tendangan keras membuat bola melambung hingga menukik di gawang lawan dan berbuah gol. Otomatis para supporter langsung berteriak menyambut perubahan skor 1-0 yang begitu cepat. Hanya berselang beberapa menit, TANJUNG PANDAN 1 kembali mendapat hadiah free kick dari Wasid. Kali ini jaraknya agak dekat dengan gawang lawan. Lagi-lagi Agrestu mengambil kesempatan. Ternyata tendangan kaki kanannya masih ampuh hingga memaksa keeper membalong kembali memungut bola dari gawangnya. Skor sementara kembali berubah 2-0 padahal babak pertama baru saja dimulai. Menerima gol cepat tak membuat membalong putus asa dan mencoba mengejar ketertinggalan. Namun pertahanan TANJUNG PANDAN 1 masih kokoh hingga babak pertama berakhir. Usai turun minum, TANJUNG PANDAN 1 tampil lebih percaya diri. Serangan mereka berkali-kali nyaris membuat gol. Kondisi tersebut justru membuat para pemain belakang lengah. Berawal dari tangga kapan, keeper TANJUNG PANDAN 1 langsung mengoper bola kepada center-back tanpa melihat posisi lawan. Erik, pemain membalong yang masih berada di depan dengan mudah menghalau dan mendapat bola hingga berbuah gol. Skor sementara berubah 2-1 untuk TANJUNG PANDAN 1. Jarak skor tipis membuat kedua kesebelasan kembali meningkatkan ritme pertandingan. Namun sayangnya menjelang azan maghrib, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.